Tapi kalau Bapak tegas, cukailah yang bergerak. Jangan sampai ada oknum kepolisian melakukan penangkapan rokok-rokok tanpa pita cukai. Bapak harus ingat petani itu, Bapak. Bapak harus ingat penangkang kecil. Apakah Bapak tidak punya saudara di sana? Mereka anaknya sekolah. Mereka anaknya kuliah. Mereka anaknya mundok. Mereka hutan bank. Mereka mau makan, mengandalkan komunitas tembakau. Mengandalkan bekerja di pabrik rokok yang Bapak sebut ilegal. Jangan lindungi oleh gargi. Kita tumbuhkan ekonomi peribumi. Kita tumbuhkan ekonomi nasional. Karena itu kebijakan ekonomi nasional dari pemerintah pusat, Pak. 动roll. Gidero tayang? Gidero tayang? Gidero. Gidero petani tembakau? Gidero. Gidero pengusaha tembakau? Bapak. Yang kalau menurut pengusaha di Madura Ya beraninya hanya comot yang itu-itu aja di jalan-jalan Kalau yang ketemu orang besarnya kan Sampai dicontohkan loh Saya nanti kirim videonya Pak Ji begini Ini hal-hal yang sakit saya sebagai rakyat Sakit-sakit saya Sebagai rakyat saya sakit itu Mari bersama-sama seperti yang dikatakan mengrobi Apapun dekat Kepolisian tentara biacukai Keluar menemui kami Kami minta ketegasan Karena ada empat dugaan Menurut investigasi Gerakan pengawal demokrasi Jawa Timur Gerakan masyarakat gotong royong Lembaga pantauan hukum sahabat kardia nasional Dan DPD KMDI Jawa Timur Ada empat temuan Yang diduga Ternyata tidak ditindaklanjuti oleh biacukai Ada oknum yang diduga Bermain-main di tindaklanjuti oleh biacukai Yang punya ilmu penyidikan Yang punya ilmu penyidikan itu Polri Kalau memang tidak menindaklanjuti oleh biacukai Ini biar dari kepolisian Republik Indonesia Jukai sudah konsen saja Ngurusin perizinan Ngurusin pembinaan Kalau perlu Pak Jukai diturunin Sampaikan ke Ibu Sri Mulyani Sampaikan ke Dirjen Kementerian Gimana di Madura Gimana di Madura Gak ada rokok illegal Kalau cukainya mahal 619.620 Berbungkus Rokok Madura mau dijual 25 ribu Siapa yang mau beli Pak Itu dilihat Sampaikan Ke Presiden Sampaikan Kementerian Keuangan Kalau cukainya 19.620 Yang mau beli rokok di Madura 25 ribu Siapa Mau bersaing dengan rokok-rokok Yang sudah berjalan 50 tahun Milih dari oligarki ini Tidak mungkin Pak Jadi biarkanlah Masyarakat Madura Membangun ekonomi sendiri Tidak perlu ada rahsia di mana-mana Kalau memang itu ilegal Bapak datang Turunkan cukainya Bina dengan baik Awasian abuah Bapak di Madura itu Jangan-jangan ada oklom Yang bermain-main Dalam proses pengawasan Dan penegakan hukum Kalau Bapak TNI-AR Bapak Poli hari ini Hanya menjaga kita Sekali Sehari ini Bagaimana kita Bung Faisal Bung Saiful Bung Robi Dan adik-adik KMNI yang lain Mengawal kesejahteraan Masyarakat Madura Mengawal proses Takut ditangkap di mana-mana Mereka mengeluh Kesahnya ke Bung Faisal Ke kami Kami juga Enggak dibayar Kalau Bapak-Bapak dibayar Negara Daripada rakyat Ya cukai Jangan pakai Kecamata Kuda Pak Jangan pakai Kecamata Kuda Kasian masyarakat Ayo kita konsisten Ayo kita komitmen Kalau Anda mau membangun Negara ini Kalau Anda ingin Meningkatkan pajak Keuangan negara Maka Anda Jangan main-main Awasi Takut ada internal Gajukai Ada oknum Yang bermain-main Kalau Bapak Fisinya Ingin mesejahterakan rakyat Ya biarkan saja Mesejahterakan Madura Jualan rokok Apa ruginya ke negara Saya tanya Apa ruginya ke negara Bayangkan Kalau sana Sampai terjadi Kriminal Pengangguran Pencurian Sampai yang bertundang Polisi hanya Mau dengkap Tidak mau Bicara Motif mereka Melakukan kejahatan Karena rokoknya Sudah mereka Kriminalisasi Jangan begitu Pwede Kкимa